Kasus aliran dana Yayasan Sutusno Bahir sejumlah 600 juta rupiah antara 15 Januari 2007 sampai Agustus 2007 seperti dikatakan Jaksa Alif Fikri di pengadilan PPKOR Jakarta Rabu kemarin yang dikirim ke rekening saya langsung saya follow up dengan menanyakan pada sekretari saya tentang kebenarannya berdasarkan rekening bank yang saya miliki nah karena hal itu terjadi sudah 10 tahun yang lalu saya segera merefresh memori saya pada waktu itu Sutusno Bahir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya tugas operasional saya untuk semua kegiatan sehingga tidak membebani pihak lain jadi kalau saya pergi kemanapun travel, kemudian taksi dan lain itu sudah saya sendiri yang bayar tidak membebani orang lain nah Mas Tris adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan yang sering membantu banyak pihak bahkan oh iya iya oh iya persahabatan saya dengan Sutusno Bahir sudah terjalin lama sebelum PAN lahir pada 98 saya ingat saya sebagai entrepreneur sukses waktu itu Mas Tris selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya baik kegiatan sosial maupun keagamaan Mas Tris adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan sering membantu banyak pihak bahkan siapa saja yang mendapat bantuan dari Mas Tris saya tidak tahu tentu Mas Tris lebih tahu saya pernah menanyakan pada Sutusno Bahir mengapa anda membantu berbagai kegiatan saya jawabnya saya quote ini Mas Amin saya disuruh ibunda saya untuk membantu anda jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan operasional saya saya anggap sebagai hal wajar nah kalau kejadian 10 tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media masa dan sosial tentu akan saya hadapi dengan jujur tegas dan apa adanya di tahun 2007 saya sudah 3 tahun tidak lagi menjadi pejabat waktu itu ketua MPR namun rupanya bantuan sosial bahir untuk kegiatan operasional saya yang berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2007 itu ini menjadi salah satu topik berita yang sangat menarik dan harus saya ikuti secara tegas dan berani karena itu pada Senin mendatang saya akan berkunjung ke kantor KPK untuk menjelaskan duduk persoalannya sebelum saya berangkat umrah pada 8 Juni nanti kalau saya dipanggil KPK pada sedang umrah waduh saya khawatir nanti banyak orang mengatakan amin lari dari tanggung jawab memang rekanlah umrah sudah sejak beberapa yang lalu pak jadi sekian dulu sampai ketemu lagi Insya Allah Senin 5 Juni di kantor KPK setelah kantor KPK sudah mau tanya jawab apa saja saya latini jadi ini begitu dulu ada pun 2 tokoh dan sebagainya juga nanti jadi ini saya sampaikan dulu untuk menghentikan berbagai spekulasi yang macam-macam itu yang jelas ini Amir Rais tidak pernah akan tidak sujur aku tak apa lagi saya yang takut kepada yang di langit semua itu manusia seperti saya jadi saya bukan sombong tapi saya dididik oleh agama saya hanya takut kepada Allah semata-mata kepada orang-orang semata ini saya sekalian tolong jangan dipintir ya nanti Amir Rais kelihatan sayu dan pucat jangan ya saya tidak pucat Pak ya jadi Amir Rais kelihatan terpegang nampaknya sudah tidak tidur semalam sama dengan betul terima kasih terima kasih terima kasih